Intro Tante udah bilang keadaan Elsa baik Kamu tanya keadaan Elsa kan? Tante udah jawab Jadi tolong sekarang kamu pergi Bisa kan Ricky? Apa perlu saya pertegas untuk pergi dari sini? Ada Tuli? Tante udah jawab Mama Sarah bilang apa? Pergi dari sini Satu, dua, tiga Oke mas Ricky, tinggal satu baju lagi ya Oke Hen, lu ikutku ya Bentar ya Yaki, lu baca berita gak? Ada lapas yang terbakar Ya gue mikir sih Gimana kabar para napi-napi yang lainnya ya? Lapas? Coba liat Ya liat Di lapas Pinang Jaya Ini kan lapasnya Elsa Gimana kabarnya Elsa ya? Apa Elsa salah satu yang menjadi korban kebakaran? Apa gue cek kelapa saja? Tapi kalau gue kesana pasti ada yang indus sama yang lain Maaf ya mas, aku ngerapetin kamu Kamu sampai harus buru-buru pulang Iya gak apa-apa Saya minta maaf ya baru aja kamu jengok Elsa sekarang Gak apa-apa mas Kenapa? Aku lapar Gak tau nih ya Aku lapar terus akir-akir ini Ya mungkin karena kamu kan juga nyusuin Mau mampir beli makan? Gak usah, gak usah Gak usah mampir Aku juga udah bawa makanan mas Aku bawa roti, bawa beberapa jemilan Ya udah dimakan Gak mau Aku harus menjaga berat badan Ngapain sih, Din? Kamu itu butuh makan Kamu itu kan nyusuin Kamu itu makan gak cuman buat kamu sendiri loh Buat dua orang sekarang buat askara Mau berat badan kamu juga nambah Kamunya tambah gendut juga gak masalah buat saya Permisi mbak Ya pak Saya mau nanya ruangan Elsa dimana ya Soalnya tadi saya ke Lapas Binang Jaya Katanya Elsa dirawat disini Oh, sebentar ya pak Iya Di ruang Mawar, kamar nomor satu pak Oke, makasih ya Sama-sama Pak Mendingan papa sama Nino sholat zuhur dulu deh Jadi biar sekalian Kalian berdoa untuk semua ne Elsa Kamu gak mau bareng Aku lagi gak sholat pak Nanti papa sama Nino abis sholat bisa langsung ke kantin makan Biar mama belakangan aja gantian makannya Gak apa-apa Ih gak apa-apa Ya Sudah, tutupnya sama Ayo, mak Gue harus temuin Tante Sarah buat nanya keadaan Elsa Semoga aja sekalian gue bisa ketemu sama Elsa Assalamualaikum, Ante Waalaikumsalam Ya Allah, Ricky Kamu ngapain kesini? Aduh Tante gak mau ini jadi masalah, Ricky Tante saya kesini karena saya pengen tau keadaan Elsa gimana, Tante Karena saya tau Elsa menjadi salah satu korban kebakaran di lapas Pinang Jaya Iya Tapi ada Nino sama om loh disini Saya cuma sebentar Tante Tadi saya juga liat om Surya sama Nino pergi dari sini Tante saya juga liat om Surya sama Nino pergi dari sini Pak, Pak dulu nanti kamu salah ya Kayaknya hempen aku ketinggalan di kursi tadi Takutnya nanti ada tampon dari kantor Oke Takut susul, Pak Ya Pergi, pergi, kamu pergi Cepat, cepat pergi Eh Kamu pasti ini ya Kamu nyeri handphone kamu yang ngetinggalan kan? Iya, takut nanti ada tampon dari kantor Iya Mama kenapa? Enggak, Mama gak apa-apa Mama baik-baik aja kok Mama kecepaian? Enggak, Mama gak apa-apa Udah Papa nungguin kamu disana pasti Dih, aku tinggal ya Syukurlah akhirnya dia pergi Ya biar gimana pun Gue gak mau sampai Nino tau kalau gue disini Gue gak mau bikin keributan disini Dan gue harus jaga perasaan keluarga Elsa yang pasti lagi sedih Dengan apa yang menimpa Elsa Halo, Pak Baik Saya segera kesana Anda Astagfirullah, Ricky Mau ngapain lagi kesini? Mau ngapain lagi kesini? Tante tadi udah nyuruh kamu pergi Itu maksudnya kamu suruh pulang Tante gak mau Nino nanti ngeliat kamu kalian bisa ribut Ngerti gak sih kamu? Tante saya ngerti Kalau kamu ngerti Kenapa kamu gak pulang? Tolong kamu sekarang pulang lagi Saya pengen tau ke dalam Elsa gimana Tante Elsa baik Keadaan Elsa baik Udah cukup Kamu bisa pergi sekarang Tante saya mohon sama Tante Saya cuma pengen tau ke dalam Elsa gimana Kalau Tante gak izinnya saya buat jemuk Elsa gak apa-apa Tante gak masalah Tante udah bilang keadaan Elsa baik Kamu tanya keadaan Elsa kan? Tante udah jawab Jadi tolong sekarang kamu pergi Bisa kan Ricky Apa perlu saya pertegas untuk pergi dari sini? Ada Tuli? Mama Sarah bilang apa? Pergi dari sini Ya ampun itu Nino Nino ribut sama siapa? Oke Gue akan pergi Tapi setelah gue tau keadaan Elsa gimana Ricky Ricky kok disini sih? Gak ada kepentingan yang anda tau Anda bukan siapa siapa Pergi dari sini Gak gak, gue harus misalkan mereka Gak boleh berantem Pergi Pergi Nino tolong tahan Nino, please Aku gak nyaga Dari tadi aku udah curiga Mama seperti menyembuhikan sesuatu Kenapa, Mama? Kenapa Mama harus menyembuhikan dia dari aku? Dino, tadi Mama itu nyuruh Ricky pergi Supaya dia sembunyi, gak ketemu sama kamu Kalau kalian ketemu nanti bisa ribut Ini yang Mama takutin Dia denger gak, Mama? Enggak, kan? Sekarang pergi dari sini Anda sama sekali tidak ada kepentingan di sini Pergi sekarang, Ricky Anda denger gak? Anda hormatin Mama Sarah gak? Anda diminta pergi Pergi sekarang dan gak usah dekatin istri saya Bisa masuk pakai teriak-teriak gak? Gue masih bisa denger kok Dan satu hal yang orang harus tahu Elsa itu sahabat gue Dan gue kesini Pengen melihatin Elsa sebagai sahabat Sahabat? Setelah bertahun-tahun buru Anda nongol Buru Anda munculin muka Anda Itu sahabat? Mohon maaf Elsa sudah punya suami Dan saya Suami sekaligus sahabatnya Elsa Begini dari sini! Ada sepenuhnya ya? Ada apanya, Pak? Jangan bikin keributan di sini Gak ada apa-apa, Pak Biar nanti saya urus kok Terima kasih Terima kasih Aduh, kok udah habis ini semua bahan makanan Aduh, kok pada habis juga Gula, kopi Habis Kasian Randy nanti pulang Bahan makanan gak ada Gak bisa ngopi juga Aduh, aku harus segera ke supermarket kayaknya nih Buat belanja bulanan Yaudah aku siap-siap aja deh colocar B hears Orang gua gua